selamat menikmati sore hari ini kita bisa melihat progres tanggul manual yang berada di lahannya mas Danang ya saudara-saudara ku ya jadi di sore hari ini dari pagi hingga sore di pemukiman tersimigrasi di Goyorujan saya kira tidak bekerja tapi ternyata dugaan saya salah ternyata beliau kerja ya saudara-saudara ku ya luar biasa dan disini tepatnya pukul berapa ini saudara-saudara ku ya pukul 5 sore sudah jam 5 disini Pak Ditarimen sudah pulang ya saudara-saudara ku ya beliau menunggu sayat keterangan dari mas Danang saya tidak tahu ternyata beliau kerja ya saudara-saudara ku ya disini ada mas Danang sendiri melanjutkan mungkin sisa-sisa sore hari mungkin saudara-saudara ku ya dari pagi sudah di kerjakan di lahannya beliau ya saudara-saudara ku ya luar biasa mantap lu seperti ini tanggulnya selamat sore mas Danang ini sore-sore hari jengan tidak digigit agas mas digigit mas cuman gimana lagi lah mau pulang terlalu siang itu gimana rasanya gitu gengeng jadi sedikit-sedikit dapat menambah lah dari pada pulang pagi siang-siang kan jadi ini tadi Pak Ditarimen dan jeningan bekerja ya mas ya iya ini sudah pindahkan mas dari sana di sana selesai yang di sana selesai tadi yang di sana setengah hari selesai ini tadi setengah hari ini tinggi sekali loh saudara-saudara ku ya luar biasa oke kalian Pak biar aman lah tapi kira-kira aman ya mas segini mas mudah-mudahan mas kita juga gak tau orang alam itu prediksi pun gak bisa juga mas mudah-mudahan aman ya saudara-saudara ku ya untuk tanggal setinggi seperti ini saudara-saudara ku ya lebar juga ini mas Danang ya ada satu meter lebih ini mas ya iya ini juga percacasan karena sini kalau ini oke dia gak bikin kesini kan kalau di tempat Mbak Suki kan rencana emang bikin jalan oke jadi saya bikin dandeng lah oke oke luar biasa ini sudah jam 5 loh mas Danang sudah jam 5 loh ini kok belum berhenti Sayang mas yang kalau sore gini kan enak suasananya itu oke mau mandi pun juga air belum dateng juga oh iya ya menurutkan menurutku pasang sekalian aja oke ya dapet-dapet 2 meter lah mas oke oke nah seperti ini sudah-sidur ya tak denger ada kerucuk-kerucukan air ini jeningan pembuangannya mengarah ke sana mas iya iya kesana mas untuk sementara ini kesana karena kemarin kan kita pengen cepat kering kan jadi saya bikinnya kesana cuman nanti kalau setelah saya bisa bikin depan ini saya tutup mas oh gitu jadi kita fokuskan untuk satu area ini depan semua depan semua oke luar biasa dalam proses oke oke luar biasa jadi saudara-saudaraku yang penonton baru biasanya ini tidak tahu ya saudara-saudaraku jadi luar biasa kegiatan hari ini orang-orang baik itu mensupport mas danang jadi biar kering lahannya seperti ini ini kira-kira kalau digulit lagi bisa ya mas ya kira-kira mas ya bisa di sebelah sini ya iya ini tapi untuk sementara ini saya belum masuk oke bencana kan ini tetap mau setanam badi lagi oke karena biar ada bahan pokoknya itu aman lah oke nanti disana juga bekas melon itu gak langsung saya melon bencana oke mau saya alih fungsi lah bisa di bawang fre atau di yang lainnya bisa nanti kalau titik yang darurat itu dimana mas dimana mas yang air masuk paling besar itu mas sebenarnya kesini sama paling sana mas karena ini kan kalau sini biasanya ini pembuangan saya kan belum rapat sekali mas oke sudetan saya ini ya itu rembesannya kesini otomatis ini yang lebih dulu kena kalau dari sana itu dari utara mas dari utara dari utara itu tanggul sekunder itu kan dia turun otomatis kalau pasang besar dia meluap meluap kesini otomatis kesinilah oke pas kebetulan juga tempat saya ini juga paling titik terendah titik rendah ngumpul disini jadi mas jadi ngumpul disini semua airnya nanti mas jadi disini paling lama sendiri kalau untuk surut lah kayak gitu bahkan ini seharipun tapi belum sempat habis baru orang ini ini udah ketambah air hujan lagi naik lagi oke 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 mantap ini saudara-saudara kuya seperti ini oke kita akan keliling kesana saudara-saudara kuya kita lihat tanggulnya mas tanang saudara-saudara kuya jadi saya minta keterangan sedikit aja dari dari beliau yang mempunyai lahan saya mau kepingin tahu titik terbesar atau yang titik air dari mana masuknya ke lahan itu yang paling darurat itu dimana ya saudara-saudara kuya kalau saya yang bicara sendiri saya enggak tahu lokasinya saudara-saudara kuya oke mantap luar biasa dan sekaligus saya melaporkan kepada Pak Daud saudara-saudara kuya progresnya karena kemarin belum bisa masuk belum bisa masuk kerja karena air itu debitnya tinggi banget di lahannya mas danang jadi beliau terhambat pekerjaannya jadi hari ini mulai bisa bekerja lagi ini di luar dugaan saya ya saudara-saudara kuya tadi tak kirain itu libur karena hujan dari pagi hingga sore sore ini baru selesai baru reda ya hujannya ya saudara-saudara kuya walaubiasa mantap ini melonya bergelantungan semuanya saudara-saudara ku loh habis dipanen ini tadi mantap luar biasa semuanya mas danang ini dapet tiga kintal kalau gak salah tadi katanya beliau loh bergelantungan ini sayang ini kalau 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 tidak ditanggul seperti ini loh ini bekasnya saudara-saudara ku masih ada yang berkelitakan di sini sayang ini saudara-saudara ku ya loh mantap ada yang besar lagi ini saudara-saudara ku ya nah ini wuih ini melon jumbo ini luar biasa mantap wah besar seperti ini saudara-saudara ku ya wuih mantap sekali oke kita lihatkan ya progresnya sampai ke sana tinggi banget ini tanggulnya seperti ini ini sudah selesai dari saudara-saudara ku di sebelah sini tapi airnya ini masih banyak sekali perlu lagi ada pembuangan ini mas danang ini kita sambil jalan melihat melon-melon yang berkelantungan ya saudara-saudara ku ya mantap masih ada yang nancap disitu tuh jalannya ini sampai blekuk-blekuk saudara-saudara ku ya aduh bu sehat lu nangis kenapa itu kok nangis bermain sama adik kakaknya tadi nangis itu lu 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 ini melonnya terlihat dari sini lu ini di pemukiman transmigrasi sp10 ya saudara-saudara ku ya penonton baru biar tahu nah seperti itu kita lihatkan oke mantap mantap kan akhirnya itu seperti ini saudara-saudara ku ya ngembong saudara-saudara ku apa ya kecembeng seperti ini karena dibuntu ini katanya kemarin saya tanya kenapa kok dibuntu mas danang disini karena pipa pembuangan yang dari lahan mas danang itu yang berada disini nah terlihat gak ini nah ini ini kalau dibuka otomatis tarungnya yang di mas danang ini tertutup jadi gak bisa kering saudara-saudara ku yang di dalam situ ya jadi perlu untuk penutupan yang disana itu luar biasa saudara-saudara ku ya oke mantap oke luar biasa itu anaknya mas danang teriak-teriak oke kita pantau dari sini mantap gelap kak ya gelap ya seperti ini aja gelap ya tak lihat tadi kok ada yang anu ya mas ya hafiz panen jenengan ya iya tadi oh sisa-sisa tadi yang anu disitu iya itu nanti nanti dateng dikasih lah orang karena itu afkir kan oh afkir tadi mas yang di anu kalau ada yang dateng tapi cuma jelek-jelek itu nanti bisa dimakan siapa yang minat ambil lah dapat berapa tadi mas berapa tadi baru ambil tiga kintal mas tiga tiga kintal ya yang beli yang orang tanjung selar bukan ini saya kasih ke temen mas Anom oh mas Anom oke luar biasa tak lihat tadi ada yang besar sekali enggak dipetik kenapa mas kenapa mas itu mas terlalu besar kayak apa itu emang emang saya tinggalkan rencana mau buat makan sendiri terbesar gimana kayak gitu kita dikeliling-keliling ke sana pernah tak lihat ada yang besar sekali yang besar kemarin udah kejual tadi juga kejual tadi ada 4,5 kg oke sekali ngambil besar sekali iya mas sedangkan aku duduk disini mas danang ini agas ini nyerang ini gak dirasakan mas waduh sudah dirasakan oke selalu kita lihat ya saudara-saudaraku ya biarkan beliau bekerja oke seperti itu seperti itu ya kok saya lihat tidak ada kayu itu ya mas itu mas oh ternyata disana itu saudara-saudaraku ya banyak ini mas lebih banyak sini daripada yang utara mas oke akar-akar gitu ya mas ya akar-akar terus air yang disini mengalir ke sana mas ini ada yang itu mas apa saya mau bertanya yang tentang ditutup itu mas kok ada yang ditutup disana itu airnya itu mas kenapa oh itu tadi gini mas karena saya kan pengen nangguk cepat kering sini jadi yang dari utara saya hambat supaya yang keluar punya saya sendiri dulu dan ini mau dikerjakan kan kalau yang dari utara itu dia kesini terus otomatis katup dari pembuangan saya itu ketutup jadi sini tetap penuh ini ini kan mengurangi debate kayak gini kan udah turun ini mas ini udah kelihatan tanahnya udah turun itu berenak di sanda kalau tadi kan segini mas ini rata ya mas tadi masuk rata ini kalau nggak saya hambat kayak gitu sampai sekarang mungkin masih segitu ya mas ya nah itu sudah sederaku ya jadi beliau yang menjelaskan sendiri karena saya nggak tahu apa maksudnya yang disitu sudah dijelaskan seperti itu luar biasa jadi supaya saya bisa kerja nanti setelah proses pengerjaan sempat saya udah selesai nanti tetap saya buka lagi nermalkan kembali nge 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 luar biasa sudah saudaraku ya jadi beliau mempunyai cara tersendiri untuk membuang airnya ya sudah saudaraku ya oke 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 kenapa mas duri mas kok kayak telusup gitu oh serdang biasanya gatel-gatel anu itu duri-durinya kecil-kecil enggak nge bekas dulu ditimbun sama anu mungkin exavator oh sempat kena oke 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 kalau disini sudah tertutup semua nanti jenengan alihkan kemana mas kalau ini sudah selesai semua kan masih sisa ada waktu kan hari lagi jenengan mau sempatkan kemana lagi arahkan saya fokuskan disini itu siap tanam lagi mas jadi yang intinya kotak si tanam puluh meter persegi ini saya maksimalkan tanggulnya setinggi mungkin sebuah serapat mungkin nanti barulah kalau kebelakang nanti pikir kebelakangan lah itu bisa saya sendiri mungkin saya fokus disini dulu oh disini dulu yang enam puluh ini ini kan yang potongan kesana belum kan mas mungkin nanti bisa dilanjut di titik enam puluh itu kesana jadi dipetak gitu ini sudah saya petak yang kurang tinggi jadi ini meninggikan sekaligus bikin kuat oke kalian baik saudaraku yang sudah hadir pada video kali ini mudah-mudahan panjang dengan semuanya yang di luar sana kok bling-bling kepala saya habis duduk berdiri bling-bling kurang darah kayaknya saya ini kelak mas tenang ya oke jadi terima kasih yang sudah selalu menyimpak konten saya dan hadir pada sore hari ini di video kali ini mudah-mudahan panjang dengan semuanya selalu diberikan kemudahan dalam mencari sandang pangan dan pokoknya jaga kesehatan jangan lupa subscribe youtube kami dan sebarikan video ini di media sosial panjang dengan semuanya terima kasih saya ucapkan saya laporkan dari Kalimantan Utara sore hari ini saya bisa meliput perkembangan tanggul manual yang sedang dikerjakan oleh Mas Danang dan Pak D. Tarimin baik terima kasih sekian saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Mbak Sumran mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati